Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunis, suara Putri kedengeran enggak Yunis? Yunis, suara Putri kedengeran enggak Yunis, suara Putri kedengeran enggak Yunis. Yunis, suara Putri kedengeran enggak Yunis. Yunis, suara Putri kedengeran enggak Yunis? 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 Yunis sudah belajar? Insya Allah sudah Yunis tuh emang gak pengen jadi perawat Apa gimana sih, Nis? Pengen, Bu Pengen Ini baru bangun tidur Berapa, Bu? Baru bangun tidur Enggak, emang lagi agak gak enak badannya, Bu Lagi gak enak badan Terus gimana? Ceritanya kemarin PI Enggak WA, enggak apa Gimana ceritanya? Sinyalnya disini Agak gangguan, Bu Agak gangguan WA mbok tayang, Mas, ngeberi Mudah enggak? Gitu Oke, KDK berarti nilainmu enggak berubah? KDK kamu dapet apa? KDK dapet D+, D+, Kemarin dengan Bu Murni hadir? Kemarin sama Murni Enggak, enggak Sama Bu Suci hadir enggak? Bu Suci baru ngabarin tadi Baru ngabarin Kamu WA apa keberi W? Enggih, aku WA Kamu WA WPN untuk perintah dengan Butri Iya kan? Sebenarnya Butri sih Ya obviously lah Rasa PI Baru apa-apa Tapi kok harus bayar Mudah enggak Ngesuk juga Arming kampus maning Mesti Butri saya gimana? Ada Mumet maning gara-gara Koi Beberapa teman Ya koi Beora Mumet Santai baik Ngapain Butri Mumet-Mumet Mikir Nako Itu Itu Yunis Ya tolong lah Nis Misalnya Arfmetu Nunggu 7 tahun Ya metu baik Ya Perbaiki nilai Ya diperbaiki beneran Skripsi ya ada jalan Pokoknya Mas kemarin Mas sama Bu Ikit Semakin banyak antok lah Yang wistahun Bu Ikit Kok ngirim apa-apa Berkas apa orang Ngirim apa Mas terakhir Kan ngirim di email Tapi enggak di Itu Bu Enggak di Apa namanya Radisi Terus Belum di Ya koi takon lah Bu Sudah apa belum Nenek koi tipe Nek dosenek terus Ngejar-ngejar Kok sih kepriwek Nenek kora Nek kora seneng Ya metu baik Jadi orang nambah Gawian kita loh Orang nambah Gawian uang tuamu juga Ngeletnya duit Ngembayar SP Sejuta malatus Kayaknya loh Nis Misalnya wisuki Mending duitnya Nggak usah takoh Nggak tuku sapi Nggak kurban Mudah nggak Neknya Ngooming harbang Bayar Tapi kuenya juga Kayak kue loh Tiba-tiba Menghadap Bu Ini saya gimana ya Orang rampung-rampung Poen maksimal Kamu sudah Menghubungi Bu Suci ya Besok poen Saya WA Bu Suci Hari Sabtu Bu Saya minta nilai PI-nya Yunis Patovis Sama KDK Nek misalnya Nilainya kosong Ya otomatis Nilai tidak bisa berubah Karena kehadiran Wajib 100% Mudah ya Yunis Yang KDK Bu Murni Kamu nggak datang Dan tidak konfirmasi Misalnya Bu maaf Saya nggak datang Kemarin Gimana ya Itu nggak ada Konfirmasi Jadi yang KDK Sudah pasti Nilai tidak akan berubah Nah sekarang Kita berjuang Yang di Patovis ini Mudah ya Kamu sudah Ngapalin apa aja Kan dulu Sudah di share lama Sama saya Mas Hapalin ini ABC Yang ciri-ciri Itu Ciri-ciri radang Ya apa aja Kalau ciri-ciri radang Ada dolor Dolor Apa itu Dolor itu Semacam rasa nyeri Sip Terus Terus Ada Kalor Kalor apa Kalor Kalor itu Kalor Apa ya Dapat dirasakan Biasanya panas Demam Oke Terus sampai mening Tumor Ada tumor Tumor itu Adanya Pembengkakan Atau benjolan Pada Area tubuh Ya Terus Ada rubor Apa itu Rubor Kamerahan Pada Luka Bikin pernyataan Bikin pernyataan Bikin pernyataan Ya sebentar Bikin pernyataan Jadi yuk Bikin pernyataan Mantra Nyala tanda tangan Tunggu Baru saya Mau tanda tangan Berarti KDRT Plus F Apa saja Kepanjangnya Yunis Fungsi 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 Ya Diulangi KDRT Plus F Apa Bikin pernyataan Dolor Kalor Tumor Dolor 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 Tumor Fungsi 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 Terus Nampalin Apa lagi Terus tanda dan gejala Tanda dan gejalanya ada demam, batuk, lemas, nyeri, nyeri dada Terus ciri net, terbiasa kan batuk, batuknya berapa lama? Batuknya bisa lamanya, lebih dari satu bulan TBC itu lebih dari tiga minggu Terus penyebab bakteri TBC apa? Bakterinya Bakteri TBC Penyebabnya Penyebabnya Penyebab dari itu karena ada kuman Akibat kuman Namanya ke mana namanya? Mycobacterium tuberculosis Ciri-ciri TBC yang silahsaki, batuk lebih dari tiga minggu Terus apalagi ciri yang khasnya TBC Terjadi penurunan berat badannya Terus sesak Nafas Sesak nafas kan ciri penyakit umum ya Tapi naik batuknya lebih dari tiga bulan Kemungkinan besar TB Terus tes diagnostik untuk TBC apa aja mas? Tes diagnostik itu untuk memastikan bahwa oh iya emang ini benar TB Tesnya berarti bisa lewat lembiru darah Bisa lewat apa? Dahak Dahak oke Dahaknya berapa kali tesnya? Dikatakan positif Tiga Kali ya Dahak Apa? Sewaktu SPS ya Dahak pagi hari Ya kan? Terus sewaktu Jadi sewaktu pagi Sewaktu SPS Mudah ya? Terus selain itu tes apa lagi? Ada namanya tes 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 Mantau Mudah ya? Tes Mantau Nanti kalau dia di Suntik PPD Tiga hari kok ada penjolan Berarti dia Positif Terus suruh ngapalin apa lagi kamu? Pencegahan Ya Pencegahannya gimana? Cara pencegahannya berarti Tutup mulut ketika batuk Coba kebriwis aja Bisa kayak gini Ya oke Sip Pakai masker Oke Kalau batuk atau bersin di tempat umum Terus Tidak membuang Sampah itu Seperti masker Ketika Habis dipakai Dan tidak membuang Air Liur Sembarangan Oke Oke Terus selanjutnya Apa lagi yang dihafalkan? Terus Organ nafas belum ya Belum Ya Ayo organ nafas Yang bagian atas Atau Bawah Ya gak Belumlah Bagian Yang organ nafas Bagian atas Ada Hidung Lidah Lidah Ikut organ nafas? Eh Enggak Hidung Terus Paring Oke Paring Terakhia Oke Yang bawah Terus Yang bawah Berarti ada Batang tenggorokan Tenggorokan Terus ketuk bawah Bronkus Sudah terakhia loh Bronkus Bronchiolus Bronchiolus Terus Diafragma Diafragma Bukan Enggak Masuk Enggak Terus Al Alveoli Oke Terus Belajar apa lagi? Ngapalin apa lagi? Terus Organ Apa ya? Macam-macam organ Itu Pencer Perkemihan Organ perkemihan Apa aja? Ada Ginjal Oke Terus Ada Kandung kemih Oke Sip Terus Uretra Oke Sip Ginjal Uretra Kandung kemih Uretra Terus Terus Ngapalin apa lagi? Fungsi ginjal Ya Fungsi ginjal Untuk Menyaring dan Membuang Pacun Garam pada tubuh Terus Terus penyakit ginjalnya Penyakit ginjalnya Penyakit ginjalnya Yang Kronis Kondisi Kondisi Saat ginjal Fungsi ginjal menurun Secara bertahap terkena kerusakan ginjal Terus? Terus mengapa terjadinya tanda gejala pada ginjal Sidra pada ginjal Terus luka bakar Enggak, maksudnya itu pertanyaannya gini mas Contoh gagal ginjal itu cirinya apa sih? Misal kamu Saya tanya ciri-cirinya gagal ginjal apa sih? Ciri-ciri gagal ginjal Banyak gagal ginjal Ciri-cirinya Tubuh lemas Terus Anggot kulit Agak berubah kebiruan Tidak juga sih Justru malah kehitaman Karena terjadi penumpukan sed besi Misal sesak nafas Pertanyaan putri adalah Kenapa sih pasien gagal ginjal sesak nafas? Terus gagal ginjal cirinya bengkak Pertanyaan putri Kenapa sih pasien gagal ginjal bisa bengkak? Kayak gitu loh Kamu nerangin per gejala Nah sekarang gejala apa yang bisa kamu Jelaskan ke putri? Bengkak Ya bengkak Kenapa pasien gagal ginjal Bengkak? Pasien gagal ginjal Karena bisa bengkak itu Karena ginjal tidak bisa menyaring Racun atau garam pada tubuh Tidak sempurna Sehingga Menyebabkan Penyumbatan pada Ginjal Enggak lah Ada penyumbatan gitu Penyaringan yang tidak sempurna Penyaringan tidak sempurna Jurnal apa? Kok bisa jadi bengkak? Jadi Warna tubuh yang itu Yang berubah jadi kehitaman Terus kemudian Yang petik Gimana Yang 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 Di grup itu loh Yang tadi Di grup Siapa? Yang nge-seri itu siapa? Yang di grup 2017 Kamu bikin kayak gitu Terus dilampir ke HS Nih Terus kumpulin ke saya Yang tadi di grup lah Nanti dari saya ke PAK Oke ini saya coba share screen ya Kemarin kenap ikut PI apa Pak? Ikut SP apa? Yang terakhir Ya Lanjut terus Pak Insya Allah Berarti berjuangnya Dengan hukum ya Pak Ini Ini yang akan dipakai 60% Mudah gak Iberarti senjatanya Senjatanya Korapasa Karena 60% Jadi nantinya Berjuang keras Saat hukum Nilainya 40% Mudah ya Pas exit exam Sumpah nurse itu Kalau gak lulus Mudah ya Hukumnya kan Ambil 60% Hukumnya 40% Terus digabung Nilainya jangan Lulus Berarti jangan Belum bisa sumpah nurse Belum bisa Sudah nurse Kita mau nginers Jadi ini dipakai Untuk nurse besok Makanya saya Nanti-wanti Ini aja Segini Tapi kan banyak Pertimbangan yang lain Ini bertiga Itu tadi Senjatanya Orang Pasan Tapi Kutu pasah Kekuat Saat hukumnya 40% Besok hukum Kutu Akeh bener Hukumnya Hukum besok Ibaratnya misalnya Saya 3,6 Sekarang Besok pas hukum Saya leha-leha Orang papa Karena saya udah punya 60% Sudah gak Lanjutnya ini Bener-bener harus Berjuang kelas Besok saat Hukum Karena Berarti Ken mau Senjatanya Terang Kasah Karena Harusnya Di atas Iso Jadi nanti Berjuangnya Tapi yang udah Tau ya Besok Orang bisa Sumpah Nurse Hukumnya Elet juga Kayak gitu Kalau kita kan Sama-sama Sama-sama Masih Doki Untuk Minimal kita Ini aja Sudah dikejar-kejar Data Yudisium Memang kemarin Kita Prodi Ayo anaknya Siapa yang Bisa diperjuangkan Untuk sidang Perjuangan Untuk sidang Ya sidang Tapi Ini kan Waktunya Selangkah Karena PI kan Misalnya Terung SKS Tiga dosen Urung Harus masuk Urung tugas Sebagainya Berapa Pak Ahmad 2,77 Pak Pawan 2,8 Terus Pak Saya Zalim 284 Pak Maaf Ini di-upload juga loh ini dulu ya di fotok mata yang sama ini udah ya ya sudah ya ya Eunice lanjut ya kelihatan nggak Eunice? kelihatan Bu kurang apa ya terusnya 62 coba ya coba yang lain jadi dulu bedanya apa yang bedanya apa bawahnya coba berapa 62 coba dulu tadi di grup loh yang saya ngomong bentar Nis bentar-bentar maaf oke ini penyakit bentar jadi untuk penyakit penafasan yang tadi kamu jelaskan ke saya adalah tbc tapi selain tbc itu banyak ya ada mulai dari atas faringitis is itu artinya radang nah makanya tadi saya nanya ke kamu apa sih ciri-ciri radang kamu harus tahu kdrt plus f kalor dolor rubor tumor dan fungsi lesa terus selanjutnya adalah penemoni penemoni sama ya radang tapi bukan di faring tapi radangnya adalah di alveoli bu kenapa sih kalau radang kan tadi katanya namanya is-is gitu ya kok ini enggak penemonitis aneh-aneh kan atau alveolitis aneh sehingga ada penemonya lagi namanya penemoni akhirnya dinamakan penemonia terus nanti macam-macam penemoni ada ya yang infeksinya apakah di seluruh lapang paru atau hanya di satu bagian lobus oke terus selanjutnya selain penemoni ada yang namanya adalah PPOK penyakit paru obstruksi kronis atau COPD chronic obstructive pulmonary disease ya nanti ciri-cirinya jadi yang namanya PPOK itu dia gabungan dari bronitis kronis dan embisema bronitis kronis berarti radang pada broncus yang lama kalau embisema kerusakan pada dinding alveoli jadi alveoli kan harusnya kembang-kembis ya kembang-kembis pada saat inspirasi mengembang ekspirasi mengembis tapi si si PPOK ini dia gak bisa kembang-kembis daya elastisinya gak ada karena dia ada kerusakan pada alveoli kekurangan hormon alfa-antitrypsin akhirnya bisa menyebabkan tadi gabungannya menyebabkan namanya PPOK dan PPOK ini biasa diderita oleh orang yang merokoknya lama Yunis merokok jadi misalnya merokok nih dari SMP sampai sekarang juga merokok sekarang mah iya gak batuk gak pernah sakit tapi besok ketika lansia itu kemungkinan besar kena PPOK gitu Yanis mudeng ya terus ini bentuk dada pasien PPOK dia bentuknya adalah tong bu emang kalau normal bentuk dadanya kayak gimana ini bentuk dadanya adalah ellipse tapi kalau ini melebar semua adalah bentuk dada tong atau barel ces oke bersalam oke bersalam oke oke saya minta pulang kemarin petasnya ini oh iya enggak 80 oke saya cek dulu bu Indri gimana bu ya bisa diwapilkan atau gimana ya bu Indri biasanya ngasih sovel pak sovelnya sudah itu kan katanya harus asli kata-kata teman-teman yang lain saya nanya ke purpose kayak gitu tapi teman-teman yang lain pak bisa yang penguji satunya bu Indri atau pembimbingnya bu Indri Yanis udah tanya belum 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 banyak yang minta tanda tangan ke saya rata-rata enggak kayak misalnya Bu Dewi Bu Dewi kan cap juga itu gimana Pak Brionnya tanya enggak 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 maksudnya gini aja jangan nanya petugas purpose purpose yang aturan main nanyanya ke teman jendengan yang disenjang ada enggak yang pengujinya misalnya Bu Dewi atau nanya ke anak reguler Pak ya saya mau lagi nilai enggak enak apalagi mahasiswa pergi dengan temannya kalau saya jatuh gimana tapi sekarang udah aman kan di blokir saya kemana apa ya apa ya apa ya lebih berharga teman kan tapi mungkin lagi jensi mungkin penafsiran berbeda dan ini juga banyak yang mengejar tapi dia udah enggak apa saya itu kan saya enggak bahasa satunya Bu teman oke gitu oh ya berarti ada hubungan dengan saya mungkin lagi ini ini banyak ketinggalan udah sepanjang kemarin wala banyak banget Pak oke 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 ya ya ini lanjut ya maaf jadi penafasan selanjutnya adalah pertemihan ya yang sering muncul memang gagal ginjal ya jadi kita langsung ke gagal ginjalnya saja oke oke tadi Yunis bilang bahwa organ perkemihan itu apa saja ada ginjal ureter tandung kemi uretera gitu ya oke ada yang namanya penyakit ginjal kronis ya penyakit ginjal kronis berarti apa sakit ginjalnya lama lah disini ada ciri-cirinya ya ada ciri-cirinya jadi gini penyakit ginjal kronis itu dilihat dari nilai kreatinin keliren kreatinin makanya kemarin saya bilang ke kamu ayo nih siang ini dihafalkan ya karena itu akan sering keluar di kehidupan sehari-hari kita ya pasien didiagnosis gagal ginjal itu ketika apa jadi kalau penyakit ginjal kronis itu ketika laju filtrasi glomerulusnya belum yang paling bawah sendiri nanti kalau dia nilainya paling bawah sendiri barulah disebut sebagai gagal ginjal gitu ya jadi memang penyakit ginjal kronis dengan gagal ginjal itu berbeda terus oke fungsi ginjal ada lihat gambar-gambar ini Yunis fungsi ginjal yang pertama adalah untuk keseimbangan nih ada gambar timbangan ya keseimbangan itu bisa keseimbangan cairan maupun keseimbangan elektrolit ya dan ada hubungannya dengan gelas ini ya jadi ketika misalnya saya kurang minum kurang minum ya maksudnya oh saya harusnya minumnya 2 liter tapi saya minum 1 liter maka ginjal akan melakukan fungsinya dengan apa dengan biar tubuh tubuh kita tetap seimbang jumlah cairannya dengan apa pipisnya sedikit mudah nggak makanya kalau orang kekurangan cairan cirinya adalah pipisnya sedikit warnanya kuning nah itu sebenarnya udah pertanda buat saya oh berarti minumku kurang nih nah itu adalah tanda cuma banyak orang yang mengabekan ini akhirnya apa ginjal tiap hari dia harus menjaga keseimbangan terus karena tadi minumnya harusnya 2 liter minumnya cuma 1 liter berarti 500 ditahan 500 dikeluarkan begitu terus akhirnya lama-lama jadi rusak mudah ya jadi ketika orang kurang minum dan itu jadi kebiasaan ya akhirnya tetap menyebabkan ginjalnya rusak ya terus fungsi yang kedua fungsi yang kedua dari ginjal adalah dia menghasilkan hormon ya atau vitamin D yang fungsinya adalah untuk penguatan tulang fungsi selanjutnya adalah ini ada gambar apa yang ini Yunis yang merah-merah darah sel darah merah ya jadi fungsi ginjal adalah dia menghasilkan namanya hormon hormon eritropoetin fungsinya adalah membantu si hormon ini membantu pembentukan sel darah merah mudah ya bayangkan ginjal menghasilkan hormon eritropoetin hormon eritropoetin ini fungsinya adalah membantu pembentukan sel darah merah mudah ya jadi bayangkan dong kalau ginjalnya rusak hormon eritropoetinnya ada apa enggak kenapa kalau enggak ada sehingga pasien akan apa sehingga pasien akan sel darah merahnya enggak ada ya kan sel darah merahnya enggak ada sehingga akan apa aneh mi aneh jadi misal nih misal tetanggamu kok ada yang sakit anemi ya suwe orang mari-mari kemungkinan besar dicek ya dicek kreatininnya kemungkinan besar gagal gin gin ginjal ginjal terus ini ada gambar apa ya mis yang ini pensi jadi memang fungsi ginjal adalah mengatur tekanan darah darah dengan sistem apa lainnya nange tensin ya sistem itu sehingga pada pasien gagal ginjal itu kemungkinan besar apa tekanan darahnya akan meningkat ya tekanan darahnya mesti tinggi terus oke ini adalah rumus kliren kreatinin putri kreatinin siapa kreatinin ini adalah sisa metabolisme otot jadi kayak Yunis habis nulis punya sisa metabolisme namanya kreatinin Yunis habis jalan punya sisa metabolisme namanya kreatinin jadi setiap otot kita bergerak habis bergerak itu nanti punya sisa sisanya namanya adalah kreatinin nah ini cara menghitung rumusnya untuk laki-laki 140 dikurangi umur dikalikan berat badan pasien dibagi 72 kali serum kreatinin pasien jadi misalnya pasien tadi mengeluhkan pipisnya kuning sedikit terus HBN rendah nah berarti pasien akan dicek kreatinin nya kreatinin normal adalah 0,1 sampai dengan 1 yang namanya sisa metabolisme otot harusnya sedikit ya karena dia dibuang oleh ginjal nah kalau makanya tadi normalnya kreatinin adalah 0,1 sampai 1 kalau melebihi itu kalau melebihi satu kemungkinan besar dia gagal ginjal makanya nanti rumus kreatinin pasien dimasukkan ke sini misalnya kreatinin pasien 5 misalnya kemungkinan besar pasien tersebut gagal ginjal kemungkinan 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 terus ini tadi hasilnya Yunis yang tadi Putri bilang kalau hasilnya kurang dari 15 itu disebut sebagai kidney failure atau gagal ginjal tapi kalau sebelum itu ini yang ke atas itu penyakit ginjal kronis tapi masalahnya orang-orang itu pada tidak dicek jadi kondisinya rata-rata sudah kurang dari 15 jadi gagal ginjal oke ciri-cirinya ada pengkak pengkak itu karena tadi fungsi dari si ginjal adalah membuang kelebihan cairan kalau kekurangan dia akan menahan ketika kelebihan adalah dia akan membuang tapi karena ginjalnya rusak otomatis dia tidak bisa menjalankan fungsi itu makanya jadinya pengkak mudah ya terus hematologi karena tidak ada hormon eritropoetin akhirnya jadi anemia vaskuler hipertensi terus saluran pencanaan pasiennya jadi mual muntah karena terjadi penumpukan sampah metabolisme ditubuh akhirnya jadi mual muntah terus hati-hati ya kalau sampah numpuk ditubuh oke tapi kalau numpuknya di otak pasien nanti bisa mengalami koma gitu mungkin itu itu saja dari putri Yunis nanti silahkan kerjakan kuisnya di skalsa nanti saya kabari jamnya mudah ya ini menghubungi ibu suci mengiatkan untuk PI apa saja Yunis fotofisiologi sama KD saya hari Sabtu akan WA bu suci untuk minta nilai jadi silahkan kamu hari-hari ini itu untuk PI mudah ya Yunis oke yang bu murni saya coba lobikan dong ya untuk PI nya misalnya ada susulan tugas tambahan atau gimana gitu ya karena kalau nggak hadir di satu dosen otomatis tidak nilainya tidak berubah mudah ya Yunis mau nanya ya bu oh pas absen nggak bisa ya bu nggak bisa absen absen dimana di skalsa kan kemarin pas PI farmakologi sama KD sama Buikit nggak bisa absen kamu belum enroll mungkin udah pas itu udah enroll tapi nggak bisa absen terus saya langsung WA Buikit nggak bisa absen tapi udah hadir ya nggak maksudnya kalau saya mah hadir kayak gitu orang penting kalau daftar hadir yang penting responsi kue ngerjak nakuis udah nggak masalahnya yang Bu Murni itu zoom loh mas kan keton banget kue rataka dong nggak yang farmakologi dosennya siapa ya di WA lah dikomunikasikan farmakologi sudah yang sama Pak Gali sama Bu Sunarti sudah sudah oke Ya sudah dulu ya Yunis ya terima kasih saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturun Ibu Wabarakatuh